Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Ovisil Vlog. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Alhamdulillah, tetap semangat buat kalian semua yang saat ini gagal bayar baik pinjaman online legal maupun ilegal. Kali ini, saya akan bawakan salah satu video real saat desek pinjol diusir oleh nasabahnya. Diusir, coy! Ya, simak baik-baik video ini dan saya yakin ini bermanfaat buat kalian semua. untuk menambah power booster mental kalian. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desek pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada mempersamai kalian dalam situasi gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini, seperti yang tadi saya sebutkan di awal video, akan membawakan salah satu video real saat nasabah mengusir desek pinjol, desek pinjolnya diusir sama nasabah. Nggak kaleng-kaleng ini ya, nasabahnya luar biasa, angkat jempol. Kalian mau lihat videonya? Nah, sebelum kalian lihat videonya, saya mengingatkan, teman-teman, yang belum mendukung dan mensupport channel ini, jangan cuma nonton, kawan. Silahkan bantu support ya, agar saya makin semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat buat kalian semua. Murah, gratis, tidak berbayar. Nah, kalau udah murah, nggak berbayar lagi. Nah, keren kan? Silahkan ya, di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, agar anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya, ada tiga kali. Satu-satunya channel YouTube yang membahas masalah penagihan pinjol seputar pinjaman online yang konsisten sehari tiga kali tayang, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan kalian tonton semuanya ya. Mudah-mudahan video-video ini bermanfaat buat kalian semua di tengah situasi ancaman teror yang setiap hari ya, masuk ke handphone kalian. Mudah-mudahan tiga kali sehari ini menjadi asupan mental yang baik untuk kalian semua. Silahkan tonton video kali ini. Jangan di-skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Pengatasnamakan dari pihak Indodana. Tidak ada edikatnya, surat tugas, SPPI dan ini adalah gadungan. Tolong OJK sampaikan ini. Oh, enggak. Tuh, bahasanya aja udah kurang kurang sopan. Masuk ke penakaran saya pasal 263 ayat 1. Anda kena pasal penjara pidana 2 tahun. 10 juta. Bayar ke saya nanti. Bayar. Kalau mau datang lagi ke sini. Datang lagi ke sini. Buktikan dokumen Anda. Iya. Itu baru. Kalau saya bawa, bapak bayar ya? Oh iya. Iya. Silahkan buka. Buka dulu maskernya. Buka dulu maskernya. Enggak berani ya? Oh iya. Enggak berani kan? Nah, kalian sudah melihat bagaimana DC Pinjol diusir. Karena tidak memiliki kelengkapan. Kelengkapan dokumen. Bahkan ID card pun tidak ada. Boro-boro ya. Jadi, surat tugas ID card tidak bisa dilampirkan secara fisik. Tidak bisa diperlihatkan. Nah, inilah bukti keberanian. Dan saya mau semuanya, kawan-kawan juga bisa mencontoh dari nasabah ini bagaimana dia detil sekali. siapapun yang datang ke rumahnya yang mengaku akan melakukan penagihan dari pinjol manapun saya berharap seperti ini. Sama. Jadi, Anda konsisten untuk tetap menanyakan kelengkapannya. Jangan pernah berikan mereka ruang dan kesempatan untuk bicara masalah tagihan sebelum melengkapi seluruh dokumennya. Dokumen lengkap baru bicara tagihan. Bukan artinya dokumen lengkap harus bayar. Nah, seperti tadi yang kalian dengar sendiri ya. Desainnya bilang, oke, saya akan lengkapi. Kalau saya lengkapi, Bapak bayar ya. Nah, itu kalimat-kalimat yang selalu dilontarkan oleh para desain ketika mereka terdesak oleh perkataan dari nasabah atau permintaan nasabah mana kelengkapannya. Selalu ngomongnya, kalau saya lengkapi, Bapak bayar ya. Enggak begitu, bro. Ini saya kasih tahu ya ke kawan-kawan semua para debitur nasabah Indonesia atau penonton saya dimanapun berada ya. Kalian dipinta untuk membayar apabila kelengkapan semuanya sudah ada itu ya bukan syarat untuk kalian bayar. Kalian meminta semua itu kelengkapan dokumen-dokumen ID card, surat tugas, sertifikasi profesi penagihan atau surat kuasa bila dia dari pihak ketiga, surat kuasa dari pinjol, itu semua untuk kelengkapan dasar ketika DC datang ke Anda untuk menagih. Kelengkapan doang. Ya, kelengkapan saja. Bahwa ini loh, saya itu sebagai penagih. Saya dari Indodana. Saya dari Kredit Pintar. Saya dari Kredivo. Ini buktinya. Ini saya diutus oleh perusahaan pinjol untuk menagih Bapak Ibu. Itu loh. Ini. Saya punya ID card. Ini saya KTP-nya sama ya Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu ini surat tugas. Nah, surat tugasnya ada nama Bapak Ibu. Ini saya ditugaskan untuk menagih nasabah atas nama ini. Atas nama Bapak dan Ibu. Alamatnya di sini. Ini loh, besaran nilai utangnya yang harus dibayar. Itu begitu. Itu namanya pelengkapan dokumen. Bukan sebagai syarat. Hanya untuk memperkenalkan diri pertama kali sebelum dia ngucap. masalah tagihan. Jadi jauh-jauh dari tagihan. Enggak. Enggak bicara tagihan dulu. Memperkenalkan diri dulu bahwa dia datang sebagai juru tagih atau representatif dari perusahaan pinjol tersebut untuk menagih Anda. Itu harus diperlihatkan sepuluhnya. Nah, banyak kekeliruan-kekeliruan yang sampai dengan saat ini terjadi. Dan bahkan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari debitur juga, dari nasabah juga. Pak, kalau misalnya mereka udah lengkap nih, Pak. Misalnya, seandainya semuanya udah lengkap dokumennya, lalu saya harus gimana? Ya, enggak gimana-gimana lah. Mereka itu kelengkap itu hanya untuk nagih. Bukan Anda harus bayar. Nah, harus dibalik ya pola-pola seperti biar kalian semua ngerti duduk masalahnya apa kelengkapan dokumen itu. Kelengkapan dokumen hanya sebagai syarat bahwa mereka boleh melakukan penagihan kepada kalian. Bukan semuanya lengkap, dokumennya lengkap, harus bayar Anda, wajib bayar. Bukan. Ini harus diluruskan karena banyak sekali simpang siur ya. Baik dari DC-nya yang tetap saklak ya. Kalau DC-nya sih udah setting, udah di-setting. Biarin nanti kalau misalnya udah lengkap semua, wajib bayar. Enggak. Saya harus luruskan ya. Semua dokumen wajib lengkap untuk menagih. Nah, saya juga soroti ya keberanian Bapak ini ya. Luar biasa ya. Saya tepuk tangan dulu ya buat beliau yang memang luar biasa ya. Kalian boleh tepuk tangan untuk si Bapak ini ya. Bener-bener menerapkan prinsip ya untuk mendidik para DC ini. Biar mereka bekerja sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Memang ya, banyak sekali sekarang DC-DC yang diutus oleh pihak pinjol ya. Yang tidak pernah melengkapi dengan syarat-syarat ataupun ketentuan yang berlaku. Harusnya mereka dipersenjatai dengan sertifikasi profesi penagihan. Wajib itu. Itu amanat dari POJK nomor 10 tahun 2022 wajib seluruh tenaga penagihan SDM penagihan memiliki sertifikasi profesi penagihan itu sudah mutlak. Sama halnya ketika seorang ingin mengendarai kendaraan roda 4 di jalan raya itu wajib memiliki lisensi yaitu SIM Surat Ijin Mengemudi. Dan itu wajib dia harus punya dulu SIM baru boleh berkendara dan mengendari kendaraan roda 2 roda 4 dan seterusnya di jalan raya. Seperti itu. Sama halnya ya. Jadi melekat seperti SIM ya melekat kemana pergi dibawa serta ketika ingin melakukan tugas penagihan. Ketika ingin melakukan tugas penagihan. Nah itu teman-teman semua ya paham kan? Tidak ada lagi keraguan ya. Jadi ketika Anda didatangi DC tidak ada lagi rasa takut. Saya ingin mengubah paradigma kalian. Ingin mengubah mindset kalian. Bahwa DC itu menakutkan. Bahwa DC itu datang sangat menakutkan dan wajib dibayar. Tidak. DC datang ke rumah Anda Anda tanyakan dulu. Jangan dulu Anda persilakan masuk ke rumah. Jangan dulu bukain pintu lebar-lebar untuk mereka bisa duduk. Tanyakan segala kelengkapan mereka. Persis seperti yang Bapak ini lakukan. Tanyakan semuanya. Karena kalian lah ya filter paling utama untuk membangun juga karakter-karakter DC agar lebih sopan, agar lebih baik lagi ke depannya, dan tentunya agar lebih mentaati semua peraturan yang dipersyaratkan sebagai tenaga penagih. Dari kalian, untuk kalian, oleh kalian nantinya. Oleh kalian semuanya, untuk kalian, dan untuk teman-teman lain yang saat ini banyak sekali ketakutan agar mereka nantinya si pihak dari DC-nya terstandarisasi. Jadi, tidak ada lagi tuh cara-cara penagihan yang barbar. Karena mereka memang sudah terlatih, sudah dilatih, dan sudah tersertifikasi. Sudah memiliki sertifikasi sebagai tenaga penagih. Paham ya? Saya berharap tidak ada lagi pertanyaan untuk ke depannya. Pak, di kabupaten ini ada DC-nya enggak? Masih banyak kok pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan masih banyak yang bertanya di kolom komentar. Pak, kira-kira di daerah Jawa Timur di kabupaten ini ada enggak Pak DC-nya? Gue bukan DC. Saya bukan DC. Saya bukan kolektor pinjol yang tahu di mana itu kolektor-kolektor pinjol berada dan bertugas. Ya, kalau Anda bertanya, selalu bertanya, DC ada kapan ya? Ketika nunggak berapa hari ya? DC itu datangnya, kira-kira kalau aku laku datang setiap berapa hari sih setelah jatuh tempoh. DC kredivo, kira-kira datang enggak di daerah sini? Hei, ingat ya saudara-saudara. Seperti ibarat musim penghujan. Anda menanyakan, kira-kira di sini, di kecamatan ini hujan enggak ya? Kira-kira di kecamatan ini akan turun hujan enggak ya? Saya soalnya mau ke sana, mau ke ondangan. Halo, sediakan payung agar Anda agar Anda tidak kebasan hujan. Sediakan mantel atau jas hujan kalau Anda menggunakan kendaraan noda dua supaya tidak kebasahan atau tidak kehujanan. Sama halnya dengan Anda sekarang ya, bertanya, ada tidaknya ada DC, tapi Anda tidak mempersiapkan mental kalian dan pengetahuan yang cukup untuk menemui DC atau untuk bertemu dengan DC. harusnya pertanyaan itu dirubah dengan cara apa? Anda mempersiapkan diri baik mental ya, yang penting mental Anda kuat dan persiapkan diri apa yang harus ditanyakan. Itu yang terpenting, sediakan payung sebelum hujan, sediakan ilmu dan mental sebelum didatangnya oleh DC. Itu kawan-kawan yang cukup penting banget dan banyak diabaikan oleh para nasabah yang saat ini sedang gagal bayar sehingga banyak sekali terjadi yang stres. baru saja dikasih tahu di WA yang masuk pesan WA saya akan datang berlima berenam tim kami akan datang langsung kepikiran stres mumut udah kayak apa aja ya kalau bahasa sunenya jangar udah jangar duluan sebenarnya nggak perlu seperti itu kepanikan Anda akan membuat salah langkah ke depannya termasuk ketika Anda panik Anda ditakut-takut seperti itu padahal nggak datang itu DC-nya udah panik duluan akhirnya udah gue minjem deh udah gue minjem mana ya kira-kira ini masih bisa digasak ini ilegal akhirnya gali lubang tutup lubang kelar sudah Anda nggak bisa melunasi seperti itu paham? jadi tidak ada ketakutan DC datang kita tanyakan dia misalnya kelengkapan ada misalnya kelengkapan ada baru persilahkan dia duduk dan bicara mengenai duduk masalah terkait penagihan pinjaman online yang mereka tagihkan kepada kita paham? kalau Anda paham Anda mengerti seperti biasa saya minta feedback yang terbaik dari kalian tulis dan ketik di kolom komentar saya paham saya mengerti saya tidak takut tidak takut dengan segala macam ancaman karena itu hanyalah ancaman via online mereka datang pun secara offline datang Anda melakukan mereka seperti itu tanyakan semua kelengkapannya karena Anda paham dan mengerti bahwa itu adalah cara mereka malah lagi tinggal kitanya bisa tidak memfilter semua kegiatan mereka agar mereka tidak bisa sewenang-wenang lagi terhadap Anda paham? silahkan tulis dan ketik di kolom komentar saya paham saya mengerti saya tidak takut selamat menikmati